Supaya bisa serius kayak Riki, gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi! Teman-teman semuanya, aku bawa sedikit cerita Jadi harusnya kita sudah balik ke Jakarta tadi malam, harusnya Cuma karena, karena Apa sih aku? Cuma karena Wardah sangat suka sekali sama salah seorang public figure yang satu ini Siapakah dia? Dan namanya adalah Ria Ricis! Ya, jadi karena Wardah suka banget sama Ria Ricis Akhirnya kita harus menunda keberangkatan kita ke Jakarta Kita harus menunda jadi malam ini Otomatis tiket tadi malam hangin Tapi gak apa-apa, karena buat aku nyedengin istri itu paling penting Karena kebahagiaan istri adalah kebahagiaan aku juga Ya, jadi karena memang hari ini Ria Ricis ada launching tokoh kuenya yang pertama di Yogyakarta Kata yaitu Cus Cusi Jogja Jadi Wardah mau dateng, mau menuhi undangannya Ricis Akhirnya kami menunda keberangkatan jadi malam ini Jadi saking sukanya Wardah sama Ricis, akhirnya kita insya Allah akan hadir ke launching kuenya Ricis Teman-teman mungkin penasaran kenapa sih Wardah sebegitu sukanya sama Ricis Nanti kita wawancara ini ya, tunggu sebentar Ha! Taraaa! Oke, dan sekarang aku sudah bareng istri tercinta Yang hari ini kita kemarin gak jadi pulang gara-gara dia Karena hari ini dia pengen ketemu dengan salah seorang public figure yang dia sukai Akhirnya kita harus beli tiket baru lagi Kenapa ekspresinya gitu? Gak apa-apa Gak nama-apa? Gak ikhlas banget Ikhlas lah Aku tuh sekarang itu yang paling penting tuh adalah bagaimana cara untuk membahagaiin kamu Bagaimana cara untuk menyenengin istri Karena apa? Karena kamu sudah berbesar hati menerima aku yang dulu Seorang pengamen Gitu Yang tidak punya uang Dan sekarang aku akan berusaha untuk membahagiakan kamu Oke, seperti janji aku ke teman-teman semuanya Sekarang aku pengen nanyain kamu nih Kenapa sih kamu sebegitu senangnya sama Ricis Sebegitu ngefansnya sama Ricis Alasannya apa sih? Kenapa sih? Coba jelasin ke teman-teman Pengen tau apa? Aku tau aja Sebenernya aku pun senang sama Ricis Karena karakter dia yang selalu positif dan cerian Karena dia seorang warisah yang seumuran dengan aku Berapa sih? 22 tahun? Ya Wow masih muda ya Iya kelahiran 1995 Dan dia sudah lama Sudah lama pemikirannya untuk menjadi seseorang pemuda yang sukses di usia dini gitu ya Pemuda yang sukses di usia dini? Oke Maksudnya kan kebanyakan orang tuh harus lulus kuliah dulu Oke oke Baru dia menjadi seseorang yang sukses Oke Ataupun sudah tua baru dia menjadi seorang yang sukses Oke Tapi Pak Ricis ini seorang wanita yang memang membuktikan Di usia muda dia bisa menjadi seorang yang sukses Iya Itu yang membuat aku termotivasi bahwa Ricis bisa aku, aku gak bisa gitu Jadi disini ada hal baiknya yang bisa kita ambil Bahwasannya ketika kita melihat seseorang sukses Kita itu jangan iri Tapi ikut bahagia dengan kesuksesannya Dan yang pasti motivasi ya? Iya memotivasi diri bahwa dia aja bisa Dia seumuran sama aku bisa Tidak gitu Positif yang bisa kita ambil sebetulnya Dan pun Ricis itu orangnya luar biasa Ramahnya Iya ramahnya Pokoknya Dia gak pernah menganggap bahwa diri dia itu Sudah dikenal banyak orang Banyak yang sukai Tidak sombong Tidak jemuan Ketika ada orang yang suka sama dia Bertemu dengan dia Dirangkul Dan luar biasa lah pokoknya Super baik Super ramah Super keren Oke Jadi memang Wardah ini emang ngefans Sedikit cerita kemarin Waktu Acaranya Youtubers itu ya Fan Si istri saya ini Wardah ini Pengen banget ketemu sama Ricis Dan Alhamdulillah Memang Allah permuda Allah kasih jalan Memang itu gak sangka-sangka Dan Alhamdulillah Ricis nya pun Luar biasa baik Luar biasa ramah Kayak kita emang udah lama kenal ya Iya Jadi pas pertama ketemu itu Responnya itu kayak Ya udah kayak temen lama ketemu lagi gitu Padahal kita baru itu pertama kali ketemu sama Ricis Oke Nah jadi temen-temen udah tau Kenapa alasannya Wardah sebegitu Pengennya ketemu Ricis lagi Karena emang Ricis tuh Ada satu lagi yang aku kagumi dari Ricis Godaan ya Godaan dan cobaannya Iya Tapi eme Luar biasanya Ricis disini Dia masih bisa mempertahankan hijabnya Sampai hari ini Aku sangat tahu Iya Karena dia punya prinsip bahwa Hijab itu adalah Kewajiban Kewajiban seorang muslim mah gitu Jadi Walaupun pekerjaan kita dimanapun Itu tidak akan menghambat ke lagi kita Biar Insya Allah Alhamdulillah Kalau orang bilang Terbaiki diri dulu baru berhijab itu salah ya Iya Karena hijab itu adalah suatu kewajiban Untuk Seorang muslimah ya Jadi kalau kata Ricis itu Diblocknya dia Berhijab dulu baru hijabin hatinya Hijabin kepalanya dulu baru hijabin hatinya gitu Jangan hijabin hati dulu baru kepala gitu Karena kepala itu wajib Seburuk apapun tingkah lakunya kita Yang penting berjilbock aja dulu Insya Allah semuanya mengikutnya Oke temen-temen semuanya Jadi kalian sudah tau Alasannya kenapa kami Ataupun Wardah begitu ngefans banget sama Ricis Karena memang sosoknya luar biasa Dan insya Allah hari ini kami akan bertemu dengan Ricis Kami diundang di stop launchingnya Kami di Jogja Sekarang memang kita lagi di Jogja Bikin cerita Karena Wardah pengen bertemu Ricis Akhirnya hari kemarin kita cancel untuk berangkatan balik Akhirnya sekarang kita beli tiket-tiket baru lagi Itu suatu untuk pengorbanan Sebandinglah dengan apa yang Wardah dapatkan Maksudnya Wardah bertemu dengan sosok yang sangat menginspirasi Rasulullah juga menghancurkan kita untuk selalu bersilatu rohim Jadi uang itu bukan masalah untuk sesuatu yang baik ya Oke Temen-temen Disini juga kami mau ngecapin Spesial buat Ricis Congratulations Selamat untuk Golden Play Bottom nya Dari Youtube Untuk 2 juta subscriber nya luar biasa Keren banget Mudah-mudahan Mudah-mudahan sukses terus Banyak-perbanyak karya-karya lagi Yang bermanfaat insya Allah Mudah-mudahan Tetap membumi Tetap tidak sombong Dan cepat Cepat dapat jodoh Dan pastinya kita juga mengucapkan selamat Untuk launching Cusi Jogja hari ini Ya hari ini Kita akan datang kesana dan nanti kita akan ketemu Ricis Semoga berkah ya Insya Allah Sampai ketemu lagi ya Nanti kita akan ketemu Ricis Kalian ikutin terus Dan jangan lupa temen-temen Subscribe Dan like Terus kalau perlu kalian klik tanda lonceng di pojokan situ tuh Biar kalau kita upload video lagi Kalian akan tahu ya Mudah-mudahan menjadi manfaat buat temen-temen semuanya Amin Habis ini kita akan ketemu Ricis Mau tahu? Mau tahu? Seperti apa? Jadi ini Kamu beli apa buat Ricis? Pokoknya itulah Semoga Ricis suka Ini Karena kamu beli dua? Karena dua-duanya lucu Jadi kamu beli yang mana? Kamu beli dua-duanya? Iya Jadi Ricis Mudah-mudahan Lu suka ya Ricisnya Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah Wah Lampau 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 Dan perjuangan kita akhirnya Kenapa? Berjuangan kita apa? Bahasa juga Hah? Tunggu video Oh Allah Yang melewati Ricis Oh Allah Oh Allah Tunggu ya Kita suka ada apa-apa ya Aku tersaik Cuma Lebihnya kalian udah berpasangan Saya masih Lebihnya kalian udah berpasangan Saya masih Cis Boleh minta sedikit ga? Minta apa, Pak? Bapak belum bilang Bapak minta apa Pesan buat anak-anak kuda sekarang dong Pesan buat anak-anak kuda sekarang? Yang baik-baik ya? Yang baik Berperilakuan yang positif Kenapa? Karena... Nih, pesan Ricis untuk anak-anak remaja sekarang Kalau bisa lakuinlah hal positif Kenapa? Karena sebaik baiknya manusia adalah manusia yang... Bermanfaat bagi yang lain Betul banget Pokoknya positif terus aktif Jangan pasti sekarang selagi muda Kita harus banyak terjual Boleh kumpul, 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 kumpul Kumpul, 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 kusul, kumpul, 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 kumpul itu Yang penting, kalian menganggimu menambah Nokia Kalau mau main Youtube Yang pertama, jangan karena karena uang Karena orang-orang tahu untuk anda, radioactive banyak uang Kalau bisa, jangan main Youtube karena uang Tapi karena potensi kita adalah membuat video, yang membuat konten Karena kalau video kita bagus, kamu tidak ט serious Jadi Ceria terus kayak Rizy, gimana caranya? Tipsnya... Tipsnya... Yang pertama! Bukan-bukan banget semua Tips ceria yang pertama adalah... Tertawa, kayak gini Lima jari, coba kamera balik ke papan rata coba Lima jari, senyum, satu, dua, tiga Lima, malu, malu, malu Itu yang pertama, lima Lima jari Yang kedua, selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh Karena kalau teman-teman mengeluh, itu tandanya teman-teman tidak pernah bersyukur Jadi harus semangat Oke Jangan lupa, yang lima jari, kayak... Iya, gitu Baik Last dong, terakhir Jomblo itu nyiksa nggak sih? Oke, oke, oke Musi Yang... Biar jomblo saya sekarang membuat hati saya belajar Di saat yang paling terpacar-pacaran Saya kerja untuk masa depan Wow! Karena ketika sekarang yang terpacaran, masa depannya betul mereka nih? Betul! Ya, ini sekarang yang... Mohon maaf Mohon maaf Yang gandengan sekarang yang pacar-pacaran Belum ditutup gandengan di Pelaminan Betul, kalau kita Cis? Sekali ini Ayo, Cis Ayo, Cis Ayo, Ayo Dan channel Ricis juga dong, sekalian Jangan lupa subscribe Ricis juga ya Thank you, Cis ya Semangat terus pokoknya Assalamualaikum Sekarang kita ketemu Ini seseorang yang kita cari-cari Kemarin di tol yang berisik-berisik pakai itu ya Ini tersangkanya nih MC macet ya MC macet, Masya Allah Motivasi dong, ada anak muda dong Motivasi buat anak-anak muda Pokoknya kita tetap semangat Ya, terus berkarya Jangan terlalu mendengarkan apa kata hater Tapi dengerlah apa kata follower Ataupun lover kalian Hai, akhirnya selesai juga Kita udah ketemu Ricis hari ini Ya, banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita tadi Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sisi positifnya Dan sekali lagi, jangan menyerang untuk mencari mimpi-mimpi kalian Karena tidak ada yang tidak mungkin Masakan kalian berjuang ya Oke, sekali lagi terima kasih Udah ikutin vlog kita Dan jangan bosen ya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube kita Kalau perlu nanti di tombol lonceng itu di klik Agar kalau kita upload nanti langsung ada pemberitahuan ya Sekali lagi terima kasih Mudah-mudahan ada hak-hak yang kalian ambil Mohon maaf Tapi pernikahan Tapi pernikahan Jangan lupa untuk mencari mimpi kalian